Intro Selamat datang pemirsa, ramai menaik puluhan wartawan dan berjabat di Pasuruan diari usai konsumsi sate Inilah ulasan singkat mengenai info tersebut Laga eksibisi antara Forkopim dan Pasuruan Raya dengan jurnalis yang tergabung dalam PWI Pasuruan Sabtu 25 Februari menyisakan pilu Mendapat tidak, puluhan jurnalis dan sebagian berjabat mengeluh hal yang sama Mereka mengalami diari setelah mengonsumsi hidangan dalam salah satu rangkaian hari persnasional ROHPN tersebut Setidaknya, ada lebih dari 20 orang yang mengalami diari Sehabis menyentap hidangan nasi kotak setelah pertandingan di Stadion Untung Surapati digelar Dion, salah satu jurnalis, mengaku mengalami diari berkepanjangan Dia bahkan perlu pengobatan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang dialaminya Hal sedikit berbeda dengan Angga Reporter radio ini masih bisa beraktifitas meskipun dilanda diari yang cukup mengganggu Gangguan kesehatan tersebut ditengarai akibat satekwamo yang menjadi laut dalam nasi kotak dalam acara tersebut Angga sendiri harus bola balik ke toilet setelah menyentap satekwamo setusuk Bukan hanya para jurnalis, ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiana Fauzan juga merasakan gejala serupa Mas Dion, siapa nakrapnya, mulut terganggu di hari ketika sore hari Dia lantas mengingat-ingat makanan yang dikonsumsi seharian itu Dia mengaku jika rasa satekwamo yang dimakan pada hari itu memiliki rasa yang sedikit berbeda Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni mengaku Kejadian itu cukup mengagetkan Pengadaan konsumsi dalam kekaitan itu sebenarnya diserahkan kepada sekretaris dinasnya Tetapi Honi sendiri tidak mengira jika hidangan ini disuguhkan menimbulkan persoalan Dia mengaku setiap kegiatan sebenarnya sudah direncanakan secara matang Serta mengantisipasi sekecil mungkin adanya kesalahan Kenati demikian, Goni mengaku dirinya selaku kepala dinas juga tidak mungkin mengintervensi urusan-urusan teknis di lapangan Ia cukup mendelegasikan secara penuh kegiatan kepada bawahannya dengan tetap memantau progres yang dilakukan Dia menyebut jika tidak ada unsur kesengajaan maupun perencanaan dari peristiwa tersebut